Intro Hai sahabat Satria Bali yang kami hormati Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada Kali ini tim Satria Bali akan mempersembahkan tayangan dari makna Dan tradisi ngelawar dalam masyarakat Hindu di Bali khususnya Tradisi ngelawar erat sekali dengan berbagai perayaan masyarakat Bali Yang melibatkan berbagai strata sosial untuk berkumpul bersama teman dan keluarga Termasuk salah satunya adalah perayaan perkawinan yang kami lipat kali ini Nah, lawar adalah makanan khas Bali yang biasanya berupa kampuran sayuran Dan daging cincang berbagai jenis yang direbus selalu dicampur dengan bumbu agung atau bumbu lengkap Makna ngelawar lebih dalam dari sekadar berkumpul bersama teman dan keluarga Tapi juga bermakna kedekatan, kebersamaan, dan kesetaraan antar manusia yang berpartisipasi di dalam tradisi ngelawar Tradisi ngelawar ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Bali Selain terbuat dari sayuran dan daging serta kulit hewan yang direbus dan diberi bumbu lengkap Lawar juga biasanya disertai dengan aneka sate, balung, dan daging lainnya Lawar dalam tradisi Bali biasa dilakukan ketika upacara pancayatnya sebagai persembahan dan juga untuk dimakan Untuk persembahan, letakkan lawar tak bisa sembarangan Lawar harus diletakkan sesuai arah mata angin Lawar putih diletakkan di arah timur untuk Dewa Iswara Lawar merah ada di arah selatan untuk Dewa Brahma Sementara lawar kuning diletakkan di arah barat untuk Dewa Mahadewa Kemudian lawar hitam atau jejeruk diletakkan di arah utara Dewa Wisnu Lawar juga diletakkan di tengah dengan lima warna kampuran Seluruh rangkaian lawar ini termuat dalam lontar Dharma Caruban Dan biasanya tradisi ini akan dipimpin oleh seorang ahli masak Bali Atau disebut juga jurupatus atau ahli masak yang pintar dan ahli dalam memolah bumbu makanan Warna-warna lawar yang merepresentasikan lima Dewa berbeda Juga ternyata ada maknanya tersendiri antara lain Warna putih untuk lambang kesucian Merah lambang keberanian Kuning lambang kebijaksanaan Hitam lambang kasih sayang Dan warna kampuran merepresentasikan persatuan atau terpusatkan Lawar yang terbuat dari campuran daging dan sayuran ini tak hanya dibumbui secara biasa Tapi harus diberi bumbu khas Bali Selain dari elemen yang wajib ada di setiap pacara keagamaan Lawar juga bisa dengan mudah ditemukan dalam pura dan rumah masyarakat Bali Juga di acara-acara semacam pernikahan, potong gigi, upacara kematian, dan lainnya Untuk itu, tradisi ngelawar tak bisa terpisahkan dari masyarakat Hindu di Bali khususnya Ciri khas dari lawar salah satunya adalah Penggunaan darah mentah dari daging hewan yang dijadikan sebagai bahan dasar lawar Misalnya, jika daging yang digunakan dalam lawar adalah daging babi Maka darah yang digunakan adalah darah babi Begitu pula yang berlaku pada penggunaan daging lainnya Terima kasih telah menonton! Nah, demikian sekilas tentang makna dan tradisi ngelawar dalam masyarakat Hindu di Bali khususnya Semoga tayangan kami dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang tradisi tersebut Untuk dijaga dan dilestarikan hingga ke generasi berikutnya Akhir kata tak lupa kami mengucapkan terima kasih